Halo adik-adik, jumpa lagi di dengan Kak Soni channel. Ah, tebak ya adik-adik. Ini Kak Soni mau warna apa ini? Ini adalah komodo ya. Komodo yang hidup di pulau komodo. Di mana pulau komodo? Adik-adik ada yang tahu? Komodo hidup di Nusa Tenggara Timur ya adik-adik. Komodo ini atau lengkapnya biawak komodo, bahasa latinya varanus komodoensis. Adalah spesies biawak besar yang terdapat di pulau komodo, rinca flores, gili motang, dan gili dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Biawak ini oleh penduduk asli pulau komodo juga disebut dengan nama setempat kora ya. Nama lain dari komodo adalah buaya darat. Bukan buaya darat sebutan untuk itu ya, bukan ya adik-adik. Nah ya, walaupun komodo bukanlah spesies buaya ya. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varanidae. Sekaligus kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2-3 meter, dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnifora besar lain selain biawak ini di sembarang geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut ya akibat aktivitas manusia. Sehingga lembaga IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak komodo ini telah ditetapkan sebagai hewan yang dilundungi oleh pemerintah Indonesia. Dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu taman nasional komodo yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka. Jadi itu ya sekelumit dari biawak ini ya, yang disebut komodo. Sangat langka ya adik-adik. Jadi memang harus dilestarikan oleh pemerintah dengan segala macam daya upaya agar hewan ini, reptil ini bisa lestari ya. Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton! video ini mewarnai komodo sudah mulai mendekati akhir mohon maaf bila ada salah kata ada tutur kata yang kurang berkenan ada penyampaian yang kurang menarik saya mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih sudah menonton video tutorial mewarnai ini semoga bermanfaat semoga tetap semangat untuk terus berkreasi sampai jumpa di video selanjutnya bye